Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang balik channel Alvarim oke nih jadi sempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial tentang aplikasi wipixmeet teman-teman ya Nah jadi kalau kalian itu udah buat room atau meeting gitu ya di wipixmeet terus kalian itu bingung bagaimana cara untuk nge-share undangannya atau mungkin invite link linknya kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini Oke jadi caranya itu sempel banget tinggalkan buka aja dulu wipixmeetnya di sini saya sudah buat roomnya teman-teman sudah buat meeting chatnya nah tinggal kita buka aja nah disini bakalan langsung muncul nah ini hostnya itu kita temen-temen ya Nah kalau kalian ingin nge-share invite linknya tinggalkan klik aja di bagian pojok kanan atas temen-temen ya Nah di situ ada kayak gambar user lah ya tinggalkan klik kemudian di sini ada invite tinggalkan bisa invite melalui email atau bisa menggunakan Remain invite temen-temen ya Nah kemudian kalau kalian nggak pengen invite satu-satu kalian pengennya itu biar si penggunanya atau si muridnya gitu atau mungkin karyawannya yang masuk sendiri Nah tinggal kalian pilih aja di sini di bagian ddd3 ini ya Nah kalian klik aja di situ kalian klik kemudian tinggalkan pilih aja yang info temen-temen ya kalian klik aja info di sini nah nanti bakalan muncul informasi personal room kita nah kalau kita pengen biar orang lain itu bisa join ke kita tinggal kita share aja ur-nya yang ini temen-temen ya Nah tinggal kita klik tahan kemudian kalau kita salin terus tinggal kita share aja ke WA atau ke media platform lainnya temen-temen ya Nah terus kalau sudah nanti bakalan otomatis join ke partisipannya sini ya jadi caranya itu simpel banget tinggal kalian tinggal kalian ikutin aja step-by-stepnya kalau kalian yang masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke oke temen-temen kita aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you next video ya 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 ya